Intro Pemerintah daerah Kabupaten Tebo menunda perekrutan CPNS dan P3K tahun 2021 ini direncanakan diadakan tahun 2022 Pemerintah daerah Kabupaten Tebo tahun 2021 menunda perekrutan CPNS umum dan P3K dikarenakan pandemi COVID-19 Selain anggaran pelaksanaan perekrutan masih refocusing, Pemkap tetap mengupayakan mengajukan yang di tahun 2022 mendatang Sekretaris daerah Kabupaten Tebo, Teguh Arhadi membenarkan hal tersebut Untuk umumnya bagaimana Pak? Untuk perekrutan CPNS umum? Dutundah juga Dutundah? Apa Pak sebabnya? Memang anggaran kita terlalu berat untuk masalah itu Jadi kapan Pemda Tebo merekrut CPNS itu Pak? Mungkin tahun depan mungkin Sudah positif Pak ya? Tahun depan itu dilakukan? Yang jelas kan nanti ada informasi kita ngajukan dulu Yang jelas pencangannya tahun depan Berarti pengajuan yang tahun ini kemarin dikembalikan Pak? Ya Kontributor BTV Hussein Angkapshari melaporkan